Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama Januindarto kali ini saya akan menjelaskan tentang Pengantar Kuliah Grafika Komputer Yang mana kuliah ini referensi utamanya adalah Buku Komputer Graphics oleh Donald Hearn dan Pauline Becker Referensi yang lain adalah Advanced Graphics Programming using OpenGL Bagi yang menggunakan Java bisa juga membaca buku Komputer Graphics with Java Ini ada Lecture Note, Komputer Graphics juga bisa untuk bacaan Sekarang saya akan menjelaskan Apa itu grafika komputer atau komputer grafiks Grafika komputer sekarang sudah merupakan bidang studi Yaitu studi tentang bagaimana Meng-create, membuat Gambar grafik Dan manipulasinya Tentunya menggunakan komputer Menggunakan software dan hardware Ada di sini bahwa Gambar yang dibuat adalah grafik Sekarang bedanya apa grafik yang dimaksud di dalam grafik komputer Dengan citra atau image Di sisi lain, gambar atau picture secara umum Dalam bahasa Inggris Itu bentuk umum Kalau di layar itu bisa Ada namanya pixel Picture element Bahwa layar kita itu terdiri dari titik-titik Yang disebut pixel Picture itu sendiri atau gambar Itu bisa berupa grafik Bisa berupa image Kalau citra atau image itu gambar Yang diperoleh dengan alat pengambil gambar Seperti kamera, scanner, dan alat-alat yang lain Sedangkan grafik Itu gambar juga Yang diproduksi atau yang dibuat Dengan cara teknik rumus tertentu Yaitu cara-cara yang ada di Bidang grafika komputer ini Itu tentang gambar yang dimaksud di dalam kuliah ini Sedangkan manipulasinya Jadi gambar itu dibuat Kemudian bisa dimanipulasi Atau memanipulasi gambar di dalam Rangka membuat Gambar yang lain Itu bisa terjadi di dalam Studi grafika komputer Manipulasi itu Lebih dekat dengan merubah Tapi tidak secara besar-besaran Jadi memanipulasi gambar itu Yang terjadi nanti adalah Yaitu dengan melakukan transformasi geometri Bisa dengan rotasi, memutar, skala, mengeser, translasi, mirror, dan seterusnya Macam-macam transformasi geometri Atau transformasi yang lebih umum Namanya transformasi Sampai manipulasi yang namanya animasi Seolah-olah gambar Itu menjadi bergerak Itu yang dimaksud dengan manipulasi Itu yang dipelajari di dalam Grafika komputer Adalah seperti itu Jadi kita Pada kuliah ini Itu Belajar Membuat gambar Menyenangkan memang Kita Belajar membuat gambar Tapi toolsnya pakai komputer Bukan pakai kanvas Kain, kertas, dan seterusnya Tapi Menggunakan komputer Menggambarnya tentunya menggunakan Program komputer Coding kita pada akhirnya Di dalam Program komputer Ada algoritma Jadi seperti itu Yang dipelajari dalam grafika komputer Ada algoritma Algoritma untuk menggambar Ada Manipulasi Rumus-rumus Ya seperti itu Bahkan rumus-rumus yang kompleks Yang sulit juga ada Karena Tujuannya adalah Menggambarnya itu Menggambar yang Yang bagus Yang realistis Yang Yang Seperti mata kita melihat objek Itu memerlukan Teknik-teknik yang kompleks Sekarang Sebelum kita lanjutkan Sedikit Bicara Sejarah Daripada Komputer grafiks Atau grafika komputer Tentunya Tidak jauh Dari Sejarah Munculnya Atau sejarah Daripada Komputer Karena memang Grafika komputer Adalah Ilmu tentang Menggambar grafik Dengan komputer Sehingga Komputer yang Akan kita Soroti Tentunya Lebih Menitik Beratkan Ke Gambar Display Device Yaitu Alat-alat Untuk Memperagakan Gambar Walaupun Gambar itu Juga Bisa Meliputi Teks Tulisan Sejarah Komputer Grafik Dimulai Tahun 50-an Sama Komputer Juga Munculnya Tahun 50-an Dari MIT Ada IBM Yaitu Dimulai Dengan Teknologi Osiloskop Dimana Osiloskop Itu Menggunakan Elektron Beam Menembak Elektron Untuk Menyenderit Image Gambar Display Vector Display Kemudian Light Pan Tahun 55 Dan Seterusnya Saya kira Saya tidak Terlalu Mendetil Ini Karena Cukup Banyak Ini Sejarahnya Di Tahun 60-an Itu Baru Ada Istilah Komputer Grafik Yang Dikenalkan Willian Vector Ini Pada Perusahaan Boeing Dimana Ya Tentunya Di Pesawat Itu Diperlukan Gambar Gambar Layar Dengan Koordinat Titik Disana Ini Sangat Logis Pada Tahun 61 Kemudian Tahun 63 Video Game Dan Seterusnya Ini Tahun 63 Sudah Muncul Algoritma Algoritma Yang Berhubungan Dengan Komputer Grafik Jadi Disini Ada Effective Hidden Line Removal Algoritm Ini Algoritma Untuk Menghilangkan Toma Remove Garis-garis Yang Tersembunyi Secara Effective Hidden Line Maupun Hidden Surface Jadi Ini Pada Grafik K3D Garis-garis Yang Tersembunyi Maksudnya Yang Dibalik Tidak Kelihatan Oleh Mata Itu Bagaimana Secara Cepat Atau Secara Efektif Bisa Di Remove Itu Tahun 65 Kemudian Ada Digital Line Drawing Algorithm Ini Nama-nama Princeton Ham Ini Cukup Terkenal Algoritmanya Dengan Algoritma Penggambaran Garis Yang Mana Dia harapkan Lebih cepat Dibanding Algoritma Sebelumnya Dia Bekerja Di IBM Pada Tahun 65 Kemudian Juga Ada Nama Ivan Sutherland Nanti Kita Akan Belajar Itu Semuanya Kemudian Ya Saya Kira Yang Penting Mungkin Ya Ada Perusahaan Xerox Dan Seterusnya Itu Jelas Mulai Ada Konsep Graphical User Interface Salah Satu Aplikasi Dari Komputer Grafik Kemudian Growth Shading Nah Ini Ini Juga Tahun 70an Shading Atau Berhubungan Dengan Lighting Jadi Bahwa Optik Tiga Dimensi Itu Digambar Tentunya Di Tempat Yang Ada Cahayanya Sehingga Bagaimana Menggambar Objek Dimana Memang Ada Bayangan Cahaya Disitu Nah Itu Masalah Shading Gorot Shading Nanti Ada Pong Shading Di Tahun Berikutnya Kemudian Ada Mulai Dikenal Dikenal Dengan Animasi Dua Dimensi Ya Yang digunakan Untuk Film Dan Seterusnya Kemudian Z-Buffer Nanti kita Akan Juga Belajar Algoritma Hiden Lain Tadi Service Removal Gitu Ya Itu Tahun 74 An Kemudian Service Ya Tekstur Mapping Ya Kemudian Yang Penting Mungkin Ya Tahun 70 An Lagi Pong Shading Gini Ada Gorot Shading Ada Pong Shading Kemudian Ada Fraktal Oleh Benoit Mandelbrot Ini Yang terkenal Sebagai Pencetus Fraktal Ini Fraktal Itu Sebetulnya Ilmunya Dari Matematika Yang Sudah Lama Akan Tetapi Karena Adanya Komuter Grafik Sini Fraktal Di Tahun 75 An Menjadi Sangat Berkembang Besat Karena Bisa Menyenderit Iterasi Iterasi Dengan Komputer Berulang Dengan Bilangan Yang Detail Real Dan Disitu Bisa Diplot Ini Bidang Kompleks Ini Diawali Dengan Ada Mandelbrot Setan Seterusnya Tahun 75 An Kemudian Becher Becher Ini Yang Cukup Terkenal Di Dalam Komputer Grafiks Adalah Approximasi Becher Membuat Kurva Base Plain Juga Approximation Juga Base Plain Oke Masih 70an Itu Apa Di sini Apple Apple Ini Produk Komputer Personal Komputer Yang Pertama Kali Menggunakan Grafiks PC Seperti PC Kemudian Ada Anti Aliasing Ini Juga Sebuah Algoritma Untuk Memperbaiki Penggambaran Garis Misalkan Apalagi Ada Retracing Paradigma Ini Bell's Lab Ini Cikal Bakalnya Nanti Kita Lihat Nanti Retracing Ini Merupakan Apa Ya Teknik Rendering Nanti Kita Bicara Rendering Itu Apa Rendering Yaitu Untuk Menyelesaikan Membuat Gambar Tiga Dimensi Dari Apa Dari Model Dari Model Yang Sudah Dibuat Bentuknya Wireframe Dan Seterusnya Itu Baru Dirender Nah Disitu Peran Retracing Adalah Dengan Menggunakan Ray Tracing Menelusuri Alur Cahaya Nanti Bicara Pencahayaan Itu Cukup Kompleks Kemudian Tahun 80an Mulai Ada AutoCAD Dan Selanjutnya Kemudian Silicon Graphics Ini Sangat Terkenal Silicon SKE Silicon Graphics Ini Ada Komuter Silicon Graphics Cukup Bagus Komputer Graphics Komputer Yang khusus Untuk Menggambar Desain AutoCAD Dan Seterusnya Kemudian Apaan Yang perlu Kita Sorotin Tahun 80an Tahun 80an Yang Lain Ya Mungkin Yang disini Retracing Ini Ini Mulai Mulai Dikembangkan Terus Retracing Itu Dalam rangka Rendering Supaya Bagus Tapi Memang Memerlukan Waktu Yang Lama Tapi Dia Kualitas Gambarnya Betul-betul Realism Kemudian Kemudian Rendering Equation Oke Ada VGA Jadi Secara Monitor Atau Display Device Dulu Mulai Dari CGA Color Graphic Adapter Kemudian Video Graphic Adapter Ini VGA Kemudian Super VGA Dan Terus Ini Mengenai Resolusinya Itu Bergembang Semakin Resolusi Semakin Tinggi Memori Juga Semakin Besar Sangat Menunjang Sehingga Bisa Dilihat Kalau Monitor Jaman Dulu Tentunya Resolusinya Sangat Rendah Seperti Ayam Dengan Telur RAM Kecil Memang Jadi Yang Membuat Resolusi Rendah Itu Karena RAM Kecil Atau Karena Memang Teknologinya Bisa Belum Bisa Menjeneri Titik Yang Padat Yang Rapat Dan Yang Cepat Karena Nanti Kita Bicara Display Teknologinya Itu Masalah Kecepatan Ada Refresh Rate Dan Tahun 90 Ada OpenGL Ini Grafik Library Ini Nanti Kita Akan Belajar OpenGL OpenGL Itu Bisa Jalan Di Bahasa Pemrograman Bermacam-macam Di Java Kita Bisa Pake OpenGL Dimana Ini Sebuah Library Yang Kita Mungkin Harus Download Dulu Library Kemudian Kita Tinggal Pake Perintah-perintah Tidak Perlu Harus Membuat Dari Awal Kita Oke Kemudian Teknologi NVIDIA Ini Juga Dengan Mulai Dengan AutoCAD Dan Seterusnya Teknologi Game Lansernya Saya Kira Semakin Di Tahun 2000 Semakin Canggih Saya Kira Ini Tidak Perlu Kita Bicara Terlalu Detail Di Sejarah Ini GPU Graphical Processor Unit Ini Mulai Muncul Di Banyak Kompleks Resolusi Semakin Tinggi Memerlukan Memory Sendiri Prosesor Sendiri Sebuah Display Itu Akan Menjadi Lebih Bagus Kemulai Dengan Teknologi NVIDIA Dan Seterusnya Geforce 3 Ini Kemudian Ya Ini Sekarang Sekarang 2010 2020 Teknologinya Semakin Banyak Semakin Canggih Kalau Tadi Ada VGA Super VGA Kemudian Ada LCD Ada LED Dan Seterusnya Nanti Kita Akan Sedikit Belajar Itu Adanya AI Muncul Ya Ini Direct X Dan Seterusnya Kemudian Yang Sangat Mungkin Ada Disini A Ini Augmented Reality Dan Seterusnya Virtual Dan Ya Itu Saya kira Tentang Sejarah Sekarang Yang Lebih Penting Kita Akan Melihat Area Atau Bidang Apa Saja Di Dalam Grafika Komputer Itu Kita Akan Belajar Apa Nanti Yang Tiga Ini Nanti Salah Ada Lagi Mungkin Tambahnya Yang Pokok Ini Tiga Ini Yang Pertama Modeling Jelas Namanya saja Ilmu Untuk Meng-create Gambar Nanti Tentunya Dengan Memodelkan Object Rendering Tadi Menjadikan Menyelesaikan Sampai Menjadi Object Animasi Menggerakkan Jadi Tentang Modeling Kalau Ini Misalkan Anda Disuruh Menggambar Muk Seperti ini Cafimo Ini Tentunya Perlu Dimodelkan Dulu Jadi Model itu Ada Spesifikasi Matematisnya Dari Bentuk Sifat-sifat Bentuknya Penampilannya Itu Disimpan Di dalam Komputer Tentunya Dicreate Dengan Program Perlu Metode Representasi Titik-titik Kita Bicara Metode Representasi Nanti Ada Polygon Service Pada Wireframe Dan seterusnya Kemudian Ada Aturan Interpolasi Atau Aproksimasinya Kemudian Ada Model Refleksi Dicerminkan Dan seterusnya Supaya Untuk Benda-benda Yang Simetris Dan Juga Interaksi Pencahayaan Ini Yang Tidak Kalah Pentingnya Rendering Setelah Modeling Jadi Pembuatan Gambar Dari Model Yang Sudah Dibuat Dua Dimensi Atau Tiga Dimensi Dengan Menggunakan Program Komputer Tentunya Sampai Menjadi Gambar Itulah Proses Rendering Jadi Data Berisi Ya Modelnya Berisi Informasi Geometri Ada Viewpoint Kalau Tadi Masih Masih Modelnya Saja Sekarang Urusannya Dengan Viewpoint Titik Kameranya Mata Melihat Dimana Teksturnya Bagaimana Lighting Atau Setting Seperti Apa Ini Ada Setting Disini Menggunakan Gorot Setting Atau Bong Setting Atau Seterusnya Ya Diproses Untuk Dibuat Jadi Gambar Mulai Dari Model Misalkan Wireframe Seperti Ini Terdiri Dari Sekimpat Sekimpat Atau Polycon Sekitiga Ya Aus Kemudian Sorry Dari Rendering Yang Ketiga Adalah Animasi Animasi Ini Juga Area Dalam Grafika Komputer Yang Cukup Menarik Saya kira Orang Akan Lebih Suka Melihat Gambar Itu Bergerak Dinamis Tidak Static Dim Tapi Ada Pergerakan Tapi Pergerakannya Sebetulnya Ilusi Saja Seolah Bergerak Kita Akan Menggunakan Urutan Frame Gambar Misalkan Frame By Frame Kita Bisa Mendesain Bagaimana Sebuah Film Kartu Dan Seterusnya Ini Nemo Film Yang animasi Tiga dimensinya Cukup Bagus Kemudian Menggunakan Modeling Dan Rendering Tentunya Area Sebelumnya Dan Ditambah Dengan Penanganan Waktu Timing Dan Kecepatan Waktu Itu Berhubungan Dengan Kecepatan Jadi Bagaimana Mengatur Supaya Gerakannya Bagus Area Yang Lain Ada User Interaction Antara Muka Antara Perangkat Input Aplikasi Dan Kepengguna Ada Virtual Reality Memasukkan User Ke Dunia Virtual Visualization Ini Juga Dikatakan Area Seolah Kecepatan Aplikasi Atau Penggunaan Grafika Komputer Lebih Banyak Bidang Visualisasi Memberikan Informasi Menggunakan Tampilan Visual Atau Gambar Nah Sekarang Aplikasi Grafika Komputer Atau Penggunaan Grafika Komputer Kalau tadi Area Area Ya Pekerjaannya Pekerjaannya Memodelkan Merender Menggerakkan Nah Sekarang Untuk apa Itu semuanya Aplikasi Grafika Komputer Yang Paling Utama Mungkin Ya Ini Tidak Harus Urutannya Tidak Harus Urut Dari Yang Paling Penting Komputer Adidesign Atau Cat Ini Jelas Namanya Desain Untuk Membuat Objek Atau Membuat Barang-barang Mobil Dan Seterusnya Nanti Akan Kita Jelahkan Satu Persatu Yang Kedua Graphic Presentation Untuk Presentasi Dalam Bentuk Grafiks Computer Art Seni Entertainment Film Education Training Simulasi Visualization Image Processing Ada Computer Vision Yang Dekat Dengan Image Processing Ditambah Pattern Recognition Kemudian Yang Terakhir Nanti Kita Untuk Graphical User Interface Jelas Menu Menu Itu Semua Menggunakan Ada Gambar Gambarnya Apa Gitu Ya Nah Ked Computer ID Design Itu Ya Misalkan Untuk Mendesain Sebuah Mobil Dimulai Dengan Bentuk Wireframe Seperti Ini Rumah Dari Bidang Engineering Itu Bisa Arsitektur Dan Bangunan Rumah Mobil Sawat Computer Dan Seterusnya Objek Ditampilkan Dalam Bentuk Outline Wireframe Seperti Ini Ya Baru Nanti Direndering Menjadi Gambar Yang Sesungguhnya Gitu Ya Oke Masih Dengan Cat Cat Kadang Memiliki Fitur Animasi Ya Jadi Untuk Mendesain Sebuah Rumah Misalkan Seorang Arsitek Atau Seorang Developer Gitu Memerlukan Desain Yang Bisa Untuk Melihat Dari Berbagai Tampilan Misalkan Saya ingin Muter Mengunjungi Rumah Dari Belakang Samping Masuk Kedalam Dan Seterusnya Ya Itu Jelas Modeling Dan Animasi Digunakan Disitu Model Dirender Untuk Memperlihatkan Ya Bentuk Akhirnya Pertama Bentuknya Kotak Kotak Begitu Lalu Ya Bentuk Akhirnya Bisa Dilihat Warna Cat Dinding Gendeng Dan Seterusnya Kemudian Yang Berikutnya Graphic Presentation Presentasi Graphics Itu Ya Orang Kalau presentasi Seperti Tampilan Ini Tentunya Banyak Gambar Gambar Akan Lebih Apa Ya Cepat Untuk Mendapatkan Ya Informasi Gitu Ya Dibanding Dengan Tulisan Kemudian Presentasi Itu Bisa Merupakan Ya Ringkasan Data Ringkasan Data Penelitian Di bidang Bidang Finansial Ekonomi Misalkan Keuangan Statistik Matematik Sientifik Yang lain Di bidang IPA Dan Fisika Biologi Ekonomi Dan seterusnya Ini Jelas Memerlukan Graphic Presentation Kemudian Graphic Presentation Kalau Bentuknya Dalam arti Yang lebih Sempit Ada Bar Chart Ini Kita Nanti Juga Akan Belajar Bagaimana Membuat Bar Chart Seperti Ini Tidak Sekedar Ini Tingginya Harus Proporsional Menunjukkan Warna Ini Menunjukkan Apa Misalkan Dan Maksimumnya Berapa Datanya Datanya Bisa Ribuan Bisa Jutaan Atau Bentuk Line Graph Ini Atau Service Graph Seperti Ini Dan Pie Chart Seperti Itu Menampilkan Hubungan Antara Beberapa Parameter Ini Ada Parameter Ini Tinggi Menunjukkan Frekuensinya Ini Menunjukkan Apa Semua Ada Hubungan Parameter Di Situ Oke Berikutnya Computer Art Computer Art Ini Bisa Seni Murni Atau Komersial Kalau Tentunya Menggunakan Bermacam Hardware Software Orang Artis Bisa Membuat Lukisan Gambaran Itu Melalui Bentuk Pen Brush Software Cade Bisa Juga Pake Desktop Publishing Untuk Matematika Bidang Bidang Yang Exakt Kemudian Bidang Seni Komersial Untuk Membuat Iklan Tata Letak Luku Semua Perlu Gambar Seperti Ini Gambar Mendelbrot Mendelbrot Set Pertal Kemudian Entertainment Film Iklan Film Film Animasi Atau Star Trek Seperti ini Ini Tidak Belum Tentu Real Animasi Atau Campuran Antara Live Dengan Animasi Terkadang Ada Kombinasi Aktor Dengan Dunia Nyata Dengan Objek Grafik Jadi Orangnya Bisa Nyata Tapi Di Background Itu Merupakan Animasi Film Film Animasi Video Musik Juga Fraktal Juga Bekerja Di sini Untuk Membuat Awan Kabut Untuk Memeluat Permukaan Planet Dan seterusnya Itu Jelas Disitu Bidang-bidang Komuter Grafik Kemudian Untuk Pendidikan Dan Training Simulasi Untuk Melatih Pilot Ini Perlu Ini Bukan Pesawat Beneran Simulasi Kemodelan Disitu Seolah-olah Disini Merupakan Dari Ketinggian Ada gedung-gedung Nanti Mendapati Bandara Dan seterusnya Disitu Ada Alat-alat Bantuan Disini Seolah-olah Seperti Istir Menurunkan Pakai Panel-panel Disitu Simulator Training Pilot Untuk Operasi Alat Berat Juga Bisa Untuk Training Traffic Control Juga Kontrol Trafiknya Di udara Kemudian Visualization Visualisasi Ini Cukup Luas Juga Bidangnya Banyaknya Para Ilmuwan Insinyur Medis Ingin Menvisualisasikan Untuk Menganalisis Atau Informasi-informasi Atau Data-data Di bidang medis Untuk Memperagakan Bagaimana Prosesnya Orang operasi You know Apa itu namanya WSG Dan seterusnya Simulasi Numerik Menghabiskan Banyak nilai Data Dan seterusnya Satelit Sumber Data Lain Menghasilkan Data Besar Sehingga Lebih Cepat Daripada Proses Analisis Jadi Visualisasi Bisa Berupa Visualisasi Data Ataupun Visualisasi Proses Perilaku Dan seterusnya Ini Data Ditambahkan Dalam Bentuk Visual Untuk Mempercepat Mendapatkan Pola Atau Trend Bentuk Visualisasinya Bisa Color Coding Contour Plot Dan seterusnya Graph Dan diagram Dan seterusnya Saya kira Luas Visualisasi Itu Juga Aplikasi Tertentu Ini sangat Membutuhkan Komputer Grafik Jelas Oke Bidang yang lain Image Processing Ini Walaupun Sedikit Berbeda Di awal Tadi Image Processing Itu Image Itu Bukan Ya Berbeda Dengan Graphics Tapi Sangat Dekat Dengan Graphics Sebagai Anapun Dia Gambar Picture Di layar Menjadi Satu Susah Untuk Membedakan Antara Image Dengan Graphics Tapi Image Processing Bidang Yang Memang Tujuannya Adalah Untuk Enhancement Enhancement Itu Adalah Untuk Memperbaiki Kualitas Gambar Jadi Analisis Foto Satelit Jadi Foto Satelit Mungkin Kurang Jelas Diperjelas Kualitasnya Ada Apa Klasifikasi Oh ini Daerah Bebatuan Ini Hijau Ini Pasir Dan Seterusnya Termasuk Tomografi Dan Simulasi Operasi Di Bidang Medis Ya Ini Salah Satu Gambar Bidang Image Processing Salah Satunya Pekerjanya Menghilangkan Noise Foto Ini Masih Banyak Noise Atau Sengaja Dikasih Noise Kemudian Noise Reduction Atau Menghilangkan Mengurangi Noise Kemudian Disini Kita Lihat Memperbaiki Citra Foto Yang Sudah Ya Robek Seperti Ini Tidak Jelas Ini Menjadi Bagus Itu Perbaikan Citra Itu Bidangnya Lebih ke Image Processing Tapi Ada Grafik Disini Ada Teknik Teknik Yang Apa Yang Bersinggungan Dengan Bidang Grafik Komputer Ya Ini Termasuk Meklasifikasikan Ini Mungkin Ini Hanya Tinggal Tulangnya Saja Daging Tidak Tidak Kelihatan Tidak Dikambar Seperti Ini Kerangkanya Tengkora Oke Kemudian Bidang berikutnya Yang dekat dengan Image Processing Dengan Pattern Recognition Yaitu Computer Vision Computer Vision Itu Apa Ini Saya kira Akhir-akhir Ini Kita Sudah Banyak Bidang-bidang Yang Menggunakan AI Terutama Ini Lebih Ke Disini Adalah Capang Ilm Pengetahuan Yang Mempelajari Bagaimana Komputer Dapat Mengenali Objek Intinya Mengenali Objek Ini Mobil Ini Ada Mobil Sehingga Sangat Banyak Digunakan Mengenali Tulisan Juga Dan Seterusnya Computer Vision Itu Kombinasi Antara Pengelolaan Citra Image Processing Dengan Pengenalan Pola Bagaimana Mengenali Ada Orang Orang Jatuh Lari Dengan Berjalan Itu Tentunya Berbeda Itu Disitu Memang Ada Bidang Sendiri Bidang Ilmu Sendiri Tapi Computer Grafik Berperan Di Sana Jadi Cukup Luas Grafik Komputer Kita Di Kuliah Tidak Sampai Masuk Masuk Bidang Bidang Yang Tadi Saya Sebutkan Sangat Terbatas Satu Semester Kemudian Yang Terakhir Graphical User Interface Jelas Ini ada Gambar Gambar Dijituk Orang Dengan Menu Berbentuk Gambar Gunting Untuk Mengkat Dan Terus Ini Jelas Memudahkan User Menggunakan Sebuah Software Adware Bentuk Menunya Icon Seperti Apa Button Terpdown Dan Seterusnya Pengaturan Tata Letak Pewarnaan Wah Ini Jelas Grafik Disini Sangat Berperan Itu Saya Kira Pengantarnya Saja Terima Kasih Mudah Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh